Pemirsa saat ini saya sudah berada di Taman Balai Kota Bandung, tepatnya di Jalan Wastu Kencana No. 2 Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Kini tengah berlangsungnya acara Earth Hour 2017 yang dalam acara puncaknya akan dilaksanakan aksi memadamkan listrik secara bersamaan selama satu jam. Berikut kemeriahan dari rakaian acaranya. Menjelang akhir Maret setiap tahun, digelar kampanye inisiasi Public Earth Hour. Acara tahunan ini merupakan kampanye yang menyatukan masyarakat seluruh dunia untuk menerapkan gaya hidup hemat energi. Ini acara mematikan lampu selama 60 menit. Tahun ini, acara ini digelar di Gedung Satai dan Balai Kota. Kelihatannya rangkaiannya juga masih seputar edukasi, ada workshop, ada pameran, ada acara hiburannya, dan yang pasti ada switch off-nya ya. Nah, tapi yang membedakannya mungkin tahun ini kita lebih banyak mengajak masanya, itu terlihat dari rangkaian acaranya gitu. Jadi misalkan di pagi-pagi hari saja kita sudah mengajak sekitar 100 siswa untuk misalkan mengikuti quiz review 1 ataupun kegiatan si Margi. Belum juga ditambah kegiatan hiburan yang lainnya gitu. Acara tahunan ini dimulai sejak Sabtu pagi hingga Sabtu malam dan diisi dengan berbagai penampilan. Pagi hingga sore diisi dengan workshop paint shirt, penampilan bela diri pencaksilat, pangklung, dan masih banyak lagi. Harapannya yang pasti kita sadar sama hemat energi kali ya itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya acara ini ya berproses lama-lama jadi SDN atau manusianya jadi sadar akan penggunaan energinya, bahwa energi itu tidak selamanya akan selamanya. Jadi kita memang, apalagi dunia kita sudah mulai tua ya, jadi sedikit-sedikit kita harus bisa bagaimana sih caranya supaya energi itu tetap ada tanpa harus kita mengandalkan listrik salah satunya. Karena lama-lamaan juga pasti habis. Acara puncak ditandai dengan mematikan lampu selama 60 menit, dimulai pukul 20.30 sampai dengan 21.30. Dipandu oleh Duta-Duta Art Hour, asisten daerah Kamilapu Bani dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Salman Fauzi. Sekaligus penyalaan lilin yang dibentuk 60 plus, sebagian tanda awal di seluruh dunia. Bandung ini luar biasa ya, dan ini menjadi hal yang sangat positif tidak hanya di Kota Bandung, tetapi di Indonesia malah di dunia. Ini adalah ikhtiar kita semua untuk bagaimana bijak menggunakan energi. Cukup satu jam pada saat malam gitu, dan mudah-mudahan ini bisa kemudian menginspirasi juga warga yang lain. Malam puncak juga dimeriahkan oleh pemutaran video Art Hour Bandung, tarian dari jurnalistik UIN Bandung dan SMK 1 Bandung. Selain itu, diisi dengan penampilan artis Barsena, yang menjadi daya tarik pengunjung. Acara Art Hour ini ditutup dengan penampilan teater dan jurnalistik UIN Bandung. Baik pemerintah, itu dia kemeriahan dari Art Hour 2017, yang dilaksanakan di Balai Kota Bandung dari Bandung, Jawa Barat. Sintia Prenter Putri berserpati mengikutan melaporkan untuk Bandung OKTG. Sintia Prenter Putri berserpati mengikutan melaporkan untuk Bandung. Sintia Prenter Putri berserpati mengikutan melaporkan untuk Bandung.